Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara bertransaksi Di DigiPay 1 Kementerian Keuangan Cara memesan barang Langsung saja coba kita praktikan caranya Jadi teman-teman untuk melakukan pemesanan barang Atau produk ini rule atau kewenangannya ada pada pemesan Untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa dilihat disini Lumayan sedikit banyak Nanti sampai terakhir di posisi penerimaan barang Dan juga bandahara seterusnya melakukan pembayaran di rule bandahara Ikuti saja nanti step by step teman-teman prosesnya Sampai dibaca juknisnya Untuk juknis teman-teman bisa di download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media fair Atau di bagian DigiPay 1 nya juga disediakan disini teman-teman Juknis DigiPay silahkan di klik saja Oke coba kita praktikan langkah mesan barang Langkah pertama tentunya login ke DigiPay 1 Kementerian Keuangan Atau kewenangan pemesan HTTPS DigiPay 1.commonQ.id Disini kami contohkan sudah langsung login teman-teman Ini dengan hak akses tadi pemesan atau stop pengadaan Jika kewenangannya belum stop pengadaan atau pemesan seperti ini Cara mengubahnya teman-teman Pilih pengopil pengguna disini Pilih ubah kewenangan Silahkan di klik di bagian aksi Pemesan stop pengadaan Seperti ini Ubah kewenangan Jika belum statusnya sebagai pemesan Klik OK Otomatis nanti akan berubah sebagai pemesan statusnya Langkah pertama teman-teman Kita mengisi alamat pengiriman terlebih dahulu Di bagian pemesan Alamat pengiriman Seperti ini Silahkan nanti ditambah teman-teman disini alamatnya Jika belum ada Klik tambah Pilih lokasi Misal lokasinya apa Misal saja teman-teman Kabupaten Nama misal MTSN 1 Alamat jalan kenangan Kodipus 71213 Atur sebagai alamat utama Jika iya Desen ke kanan Jika tidak Biarkan seperti ini Misal iya Sebagai alamat utama Setelah itu klik simpan Otomatis akan muncul teman-teman disini Alamat yang kita tambahkan tadi Jika salah atau ingin mengubahnya Tinggal klik aksi ubah Atau hapus data ini Misal ini salah Ingin kami hapus Karena sudah ada alamatnya Kami hapus Oke seperti itu Untuk menambah baru Tinggal klik tambah Selamat terisi teman-teman Tinggal kita melakukan pemesanan Untuk pemesanan teman-teman Sama saja dengan DigiPay lama Kita cari barangnya Di menu kategori Kami contohkan ingin memesan barang Atika Dan peralatan mesin Namun disini teman-teman Barang yang ada Atau tersedia Untuk semua pindur di Indonesia Untuk seluruh pindur di Indonesia Jadi jika kita mencari barangnya Untuk pindur wilayah kita Caranya kita harus mempelter Bisa pelter lokasi Atau pelter harga Untuk memudahkan Karena seluruh pindur yang ada disini Tergabung Maka barangnya sangat banyak Jika tidak lepetan Tentunya susah mencari barang yang kita inginkan Dengan toko di wilayah kita Misal kami ingin mencari barang Ini teman-teman Pindur klip Nomor 155K Yang ada di wilayah Kami Rusungan Selatan Toko atau pindurnya Al-Halifi Kupian Pren Kami ingin mencari ini Caranya Tinggal di pelter Yang teman-teman Pertama kita pelter lokasi Terlebih dahulu disini Kita cari Lokasinya Kalimantan Selatan Disini untuk lokasi Teman-teman Kami coba Pengopin sinyal Kalimantan Selatan Nanti silahkan disesuaikan Pelter lokasi Terlebih dahulu Ini teman-teman Sudah muncul hasilnya Yang di wilayah Kalimantan Selatan Bisa nanti Dicari lewat Disini Masukkan kata pencarian Atau jika tahu Harganya Bisa dibalut Lewat harga Misal kami Contohkan harganya Disini Atau kita cari Lewat pencarian saja Tersinggalkan teman-teman Misal kami ingin mencari ini Nama barangnya Kita cari disini Kita klik Kacamata pembesar Ini teman-teman Hasilnya cukup Lumayan banyak Lumayan banyak teman-teman Disini Kami cari Berdasarkan harga saja Harganya misalnya 14.000 Harga terendah Harga tertinggi Misal 14 Jika tahu harganya Kami cari Berdasarkan harga Karena kami Harganya Kami ketahui Jadi kami Perhatikan seperti ini Ini teman-teman Biasanya Jika pengodok itu New New Atau baru Direkam Dipendongnya Dipublishkan Biasanya akan tampil Di halaman utama Seperti ini Ini statusnya New Baru direkam oleh Pendor Atau baru Dipublishkan Ini yang kami maksud Yang ingin kami cari Jika ketemu barangnya Tinggal dipilih Teman-teman Barangnya Seperti ini Disini Biasanya Nama tokonya Tidak terlihat Teman-teman Kecuali Nanti kita masukkan Ke kerenjang Disini kami pesan 2 Klik Tambah kerenjang Klik Oke Coba kita cek Di kerenjangnya Teman-teman Seperti biasa Buka kerenjangnya Ini otomatis Tokonya kelihatan Teman-teman Al-Halifi Kopi dan Pren Kalimantan Selatan Jika kita buka Di kerenjangnya Ini bisa ditambah Dari kerenjang teman-teman Untuk melakukan Pemesanan Kita klik Menu Edit Jadi setelah dibuka Kerenjangnya Ingin kita pesan Klik Edit Silahkan diisi Di sini teman-teman Mulai pejabat Pengadaan TPK Nomor Suratnya Silahkan diisi Ini alamat Biasanya otomatis Teman-teman Yang kita Ngekam di awal Tadi Tangga Deadline-nya Silahkan diisi Teman-teman Di sini jam Di sini jamnya Ini akun Pembebanan Tinggal di klik Teman-teman 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 Akan muncul Ke Akun Yang ada Di DIPA Kita Silahkan Nanti dicari Untuk akunnya Teman-teman Di sini Kami coba Perhatikan Teman-teman Berdasarkan Akun Kita Cari Jika sudah Ketemu akunnya Teman-teman Klik di bagian Aksi ini Akun mana Ingin dibebankan Pembelanjaan Tadi Misal Kami contohkan Akun yang ini Tinggal dipilih Data Klik aksi Otomatis Akan masuk Supply-teman Ini Tangga Surat permintaan Dan PPK Silahkan diisi Tangga Berapa Catatan Di sini Opsional Boleh Dikosongkan Atau Boleh diisi Teman-teman Kami kosongkan Saja Setelah semua diisi Klik simpan Otomatis Nanti akan Mengubah statusnya Sini menjadi Nego Teman-teman Langkah Berikutnya Tinggal klik Nego Untuk meneruskan Ke pejabat Pengadaan Klik Nego Ini Masukkan Proses Nego Setelah itu Buka Di pejabat Pengadaan Teman-teman Jadi Setelah itu Login Ke pejabat Pengadaan Di bagian Gambarnya Negosiasi Produk Titik Statusnya Sebagai pejabat Pengadaan Ini hak Aksesnya Pilih Nego Oke Otomatis Akan ada Isian Seperti ini Di sini Tinggal Kita masukkan Harga Tawar Menawarnya Teman-teman Bisa Kami Masukkan Di sini 13.000 Bisa Angkos kirim Silahkan Jika ada Diisi Ini Renkan yang pendek Salah dipilih Teman-teman Metodinya Menggunakan Peng to account Langga jatuh Tempo Misa Kami Tulis Teman-teman Di sini Catatan Opsional Lagi Teman-teman Jika dibatalkan Klik Bata Oke Seperti itu Tinggal Klik Nego Negosiasi Pertama Ini Akan Terkirim Ke Pender Teman-teman Langkah Selanjutnya Tinggal Dibuka Di Pender Atau Hubungi Pender Untuk Memproses Negosiasi Pertama Ini Kita Tunggu Pender Ternyata Pender Teman-teman Melakukan Nego Kita Hubungi Kita Lanjutkan Teman-teman Jadi Setelah Negosiasi Setuju Antara Pender Dan Pejabat Pengadaan Maka Nego Akan Selesai Setelah Teman-teman Jika Sudah Selesai Nanti Tinggal Checkout Barang Masih Di Pejabat Pengadaan Caranya Klik Menu Transaksi Checkout Barang Klik Detail Klik Checkout Kita Coba Cik Di Pejabat Pengadaan Jika Negonya Sudah Disepakati Oleh Pender Ini kami Login Tadi Dengan Pejabat Pengadaan Dengan Sarat Negonya Sudah Ada Sepakatan Antara Kedua Belah Pihak Pilih Transaksi Checkout Barang Nanti Akan Masuk Disini Teman-teman Jika Sudah Sepakat Negonya Tinggal Klik Detail Di Centang Saya Sudah Membaca Dan Setuju Sang Ketentuan Klik Checkout Maka Statusnya Mengubah Menjadi In Place Pesanan Anda Telah Dikirim Ke PPK Nanti Lanjut Sebagai PPK Untuk Men-check Pesanannya Kita Lanjutkan Jadi Nanti Akan Teruskan Ke PPK Caranya Di PPK Masuk Transaksi Proses Persetujuan Jika Setuju PPK Lanjut Ke Pinduan Jika Ditolak PPK Kembali Ke Pemesan Kita Coba Login Lewat PPK Teman-teman Ini PPK Transaksi Proses Persetujuan Disini Teman-teman Tergantung Nanti PPK Jika Setuju Proses Data Jika Ditolak Ditolak Teman-teman Kembalikan Data Jadi Nanti Di Aksi PPK Ini Bisa Diproses Jika Diproses Data Nanti Lanjut Ke Pinduan Teman-teman Setelah Itu Pinduan Masuk Kemana Transaksi Proses Pengiriman Dan Penyiapan Barang Pesanan Produk Sudah Selesai Dan Siap Kirim Di Pinduan Dapat Melakukan Aksi Pada Proses Pengiriman Pinduan Masuk Kemana Transaksi Proses Pengiriman Ini Dipinduan Teman-teman Setelah Itu Nanti Kita Untuk Melakukan Penerimaan Barang Semua Satkan Bisa Menerima Pesanan Jadi Di Gpy Satu Common Q Ini Semua Bisa Menerima Pesanan Barang Baik itu PPK Pejabat Pengadaan Bandahara Pemesan Semua User Satkan Yang Aktif Tidak Sama Dengan Digipay Lama Jika Digipay Lama Yang Bisa Menerima Pesanan Cuma Pejabat Penerima Barang Oke Untuk Langkah Ini Teman Teman Langkah Dari 11 12 Dan 13 Tidak Kami Contohkan Nanti Terakhir Teman Teman Seperti Biasa Tinggal Lakukan Pembayaran Dengul Bandahara Ini Saja Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Terkait Masalah Cara Transaksi Digipay Satu Common Q Kemusian Barang Maaf Jika Ada Kesalahan Terkurangannya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkatuh Terkaito Terkaito Terima kasih.